morning sahabat champion senang berjumpa dengan anda lagi dan sebelum saya masuk ke lesson 37 saya ingin mereview sedikit poin yang ada di lesson 36 dan di lesson 36 kita belajar bagaimana untuk bisa bertumbuh dan menjadi lebih baik kita mesti punya hati untuk berbagi berbagi sharing jika anda mempunyai peluang-peluang yang baik anda sharing dengan orang lain jika anda punya berkat, anda bagi-bagi juga dengan orang lain dan saya percaya semua yang kita bagi yang positif itu akan kembali kepada kita dengan dalam jumlah yang berlipat-lipat mari kita masuk di lesson 37 topik hari ini berjudul, your time is precious waktu anda sangatlah berharga, Earl Nightingale pernah berkata di dalam sebuah coach yang indah, dia mengatakan belajarlah untuk menikmati setiap menit dalam hidup anda, berbahagialah sekarang, janganlah menunggu sesuatu yang berada di luar diri anda yang akan membuat anda bahagia di kemudian hari berpikirlah bagaimana menggunakan waktu berharga anda baik pada saat anda bekerja ataupun ketika saat anda bersama keluarga anda seorang guru bijak berdiri di hadapan para murid-muridnya dengan tenang diambilnya sebuah akwarium kecil yang terbuat dari kaca yang bulat kemudian ia memasukkan ke dalamnya beberapa bola golf sampai penuh ia lalu bertanya kepada para muridnya apakah akwarium ini telah penuh? para murid setuju melihat kondisi akwarium yang telah terisi penuh oleh bola-bola golf tersebut sang guru kemudian mengambil batu-batu kerikil berbagai ukuran kemudian mengisinya ke dalam akwarium ia kembali bertanya apakah akwarium ini telah penuh? para murid sedikit agak malu akan jawaban mereka yang pertama tadi kembali mengangguk dan menyetujui secara aklamasi bahwa akwarium itu telah penuh kembali sang guru mengambil sekantung pasir dan menumpahkannya ke dalam akwarium sampai terisi penuh dengan tanpa ekspresi ia menanyakan pertanyaan yang sama kepada para murid-murid tersebut dan kali ini para murid mulai tertawa mengingat keluguan mereka dan dengan lantang mereka berkata Pak, kali ini pasti sudah penuh sang guru kemudian mengambil dua cangkir kopi dan menuangkannya ke dalam akwarium itu dan anehnya masih ada ruang lagi di dalam akwarium itu kemudian guru itu lanjut menjelaskan akwarium ini melambangkan hidup Anda bola golf yang pertama kali saya masukkan adalah prioritas terpenting dalam hidup Anda seperti suami istri anak-anak dan kesehatan Anda semua prioritas yang saya baru saja sebutkan adalah hal yang sangat penting dan walaupun semua hal dalam hidup Anda hilang hidup Anda tetap utuh batu-batu kerikil adalah prioritas kedua yang penting seperti pekerjaan rumah dan alat transportasi yang Anda miliki dan pasir melambangkan semua hal-hal yang sepele dalam hidup Anda dan kalaupun hilang Anda dapat mencari gantinya namun jika Anda menaruh pasir terlebih dahulu ke dalam akwarium maka tidak ada lagi ruang untuk batu-batu kerikil dan bola-bola golf seorang murid menyelutuk dan berkata lalu yang kedua cangkir kopi yang tadi yang tadi bapak tuangkan apa memperlambangkan itu sambil tersenyum sang guru berkata seberapapun padat waktu kita masih ada waktu untuk bercengkrama dengan seorang teman sambil meminum kopi well cerita singkat luar biasa saya sangat yakin sahabat champion semua adalah sahabat-sahabat yang sibuk setiap harinya dan seringkali bisnis dengan bisnis kita tidak bisa bedakan antara bisnis dan bisnis bisnis adalah sebuah kesibukan-kesibukan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kita dan seringkali tidak mempunyai nilai yang berarti tapi kita merasa kita sudah berasa sibuk dan merasa kita telah bekerja dengan baik jujur kata banyak hal yang kita harus pikirkan dalam hidup ini seringkali waktu berjalan begitu cepat kita tidak sadar ternyata hal-hal yang terpenting dalam hidup kita seringkali tidak mendapat perhatian yang besar dari kita malah seringkali kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting mulai dari sekarang luangkan waktu kita untuk memikirkan banyak hal-hal yang penting oleh sebab itu champion lesson disini menjelaskan hal yang sama terjadi di dalam hidup kita jika kita memberikan semua waktu dan energi pada hal yang remeh kita tidak akan mempunyai waktu untuk hal-hal yang lebih penting berikanlah perhatian khusus atas prioritas yang berhubungan langsung dengan kebahagiaan hidup Anda karena selalu ada waktu untuk hal-hal yang kecil aturlah waktu Anda sekarang untuk meluangkan waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang Anda cintai mulailah hidup dengan mengedepankan prioritas yang terutama dalam hidup Anda kebanyakan orang tidak meraih kebahagiaan dalam hidupnya dikarenakan mereka belum mendefinisikan mendefinisikan arti dari kebahagiaan yang mereka inginkan oleh sebab itu tugas untuk Anda tulislah 5 hal yang membuat diri Anda bahagia dan senang Anda dapat mengingat ketika Anda masih remaja apa yang membuat diri Anda bahagia dan senang contoh saya pribadi merasa senang dan bahagia jika bisa berkumpul dengan kedua anak saya dan istri saya dan saya juga bahagia dan senang jika dapat melakukan olahraga ringan teratur seperti berenang dan jogging saya berbahagia jika dapat mengajar anak-anak di sekolah minggu bagaimana dengan Anda hal-hal apa saja yang membuat diri Anda bahagia tulislah dan lakukan sesering mungkin I wish you all the best see you at the top